Intro Perayaan hari jadi ulang tahun perkawinan ke-34 Happy Wedding Anniversary Pasangan Nurdin Tampu Bolon dan Lince Berliana Tobing yang digelar di Gedung Mulia Raja, Kebonanas, Jakarta Timur Minggu 26 Maret berlangsung dengan meriah Acara ini juga turut dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto, Rutsi Tompul, politisi dari Partai Maru Ararsirait, pengacara kondang Oto Hasibuan Selain dari kalangan birokrat dan politisi Ada pula artis Chris Dayanti, Joy Tobing dan Victor Huta Barat turut memeriahkan acara dengan melantunkan lagu-lagu bertema cinta Intro Bahkan Menko Polhukam Wiranto juga juga turut menyumbangkan sebuah lagu cinta kepada pasangan yang berbahagia malam itu termasuk lagu cinta seorang anak kepada ayah I Love You Daddy yang dinyanyikan secara harmonis oleh putra-putri buah hati pasangan Nurdin Tampu Bolon dan istri Sebelumnya Wiranto yang juga pendiri dan ketua Dewan Penasihat DPP Partai Hanura memberikan sambutannya mengenai sosok Nurdin Tampu Bolon yang dikenalnya dan mengutip saja Kebersamaan itu sudah menghasilkan satu prestasi Prestasi apa? Prestasi baik dalam rumah tangga sendiri Prestasi dalam pengabdian di masyarakat dan mudah-mudahan hasil baik itu semua bisa menjadikan satu modal yang positif kepada kedua beliau ini untuk terus memberikan pengabdian yang terbaik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara Nurdin Tampu Bolon selama ini memang dikenal sebagai pengusaha sukses dan juga seorang politisi yang banyak menyuarakan tentang kepentingan bangsa dan negara Nurdin, kelahiran pematang siantar, Sumatera Utara 29 Desember 1954 merupakan anak seorang petani di sebuah desa di daerah siantar Meski anak seorang petani, ia mampu menyelesaikan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Saat ia menjadi mahasiswa itulah, ia mengenal Linche Berliana Tobing seorang gadis yang masih duduk di bangku SMA pada tahun 1980-an di sebuah pesta pernikahan dan tiga tahun kemudian dinikahinya setelah ia menyelesaikan studinya di USU dan bekerja sebagai pegawai di PT Inalum serta sempat mengenyam pendidikan di Jepang Dari perusahaan Jepang penghasil aluminium tersebut Nurdin mulai merintis karir termasuk menjadi dosen dan pegawai kementerian Lalu pada titik berikutnya, Nurdin memutuskan untuk merintis usaha sendiri dan usahanya itu berkembang seperti sekarang dengan perusahaan induk Nurdin Tampu Bolon Corporation atau NT Corp yang memayungi peluhan anak usaha dan mengayomi ribuan pekerja Bisnisnya bergerak di bidang perkebunan sawit, pal oil refining, properti, pariwisata, media, energi, dan lainnya yang kesemua usahanya itu kini dikendalikan putra-putri dan para profesional Selain bisnis, Nurdin juga banyak berkecimpung di kegiatan sosial, pendidikan, dan olahraga Sementara, dari hasil pernikahannya, Nurdin dan Lince Berliana Kini telah dikaruniai 5 anak, 2 putri, dan 3 putra Serta 4 orang anak cucu Yang hari itu juga turut dilakukan pembaptisan kepada 3 cucunya Saya atas nama pribadi menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-34 Selamatlah untuk Pak Nurdin berserta istri keluarganya ya Happy wedding anniversary yang ke-34 Untuk pesan kami, Nurdin Tabubulon sekeluarga Semoga tetap berbahagia, Tuhan memberkati Demikian, Tim Nusantara TV Jakarta melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih